assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Kepala RA yang saya hormati kita buat tutorial untuk pembuatan SKMT SKPK online untuk setiap PTK masuk masing-masing simpatika kemenang login-login PTK ini masukkan menu PTK dan passwordnya di setiap PTK itu masuk untuk apa eh hasil login masing-masing nah di menu SKMT SKPK klik SKPK SMT disini ada cetak surat nah cetak surat nah langsung cetak surat dan ini cetak surat ajuan ini adalah proses pencetakan S29A ya simpan simpan dimana misalkan kita hasil nama S29 setelah itu keluar ini nanti ada menu tambahan keluar keluar itu setelah PTK semua selesai baru kepala kepala RA masuk dan masuk di menu PTK sama mas di tunjangan SKPK SKMT nah untuk di ini bisa cetak surat ya cetak surat sama hanya diatasnya ada pengesahan SKMT dan pengesahan SKPK sementara kita cetak surat dulu cetak surat ajuan untuk pencetakan S29 simpan simpan kemudian di menu pengesahan SKMT disini nah ini nampak nih semua guru ada dan masih tanda merah semua ini perlu pengesahan ya ini pengesahan dari kepala atau penilaian dari kepala RA caranya tinggal klik di pengesahan nanti ada penilaiannya ini yang sudah dinilai misalkan ini contoh kita klik di pengesahan ini untuk kepala ada tiga poin untuk guru hanya dua ya dua penilaian misalkan ini 85 85 kemudian simpan nah setelah disimpan boleh dicetak langsung ataupun nanti sekaligus jadi ada pencetakan S29 ini lampirannya S29A kita simpan boleh ya nah ini semuanya harus dinilai ya simpan dengan pengesahan klik pengesahan nanti ada penilaian ya dua poin untuk guru ya ini setelah dinilai setelah dinilai semua kemudian kita keluar dulu nanti masing-masing PTK juga harus login kembali untuk mengajukan surat ini misalkan udah login guru klik PTK kembali ke menu SKBK dan SKMT nah sekarang ada cetak pengantar cetak pengantar kita klik disini nah untuk penilaiannya lihat penilaian SKMT bisa di klik nah kemudian boleh simpan boleh batal itu 29A dan lampirannya jadi langsung satu halaman kemudian cetak surat pengantar untuk proses S29D S29D nah kita simpan semua guru juga seperti itu jadi masuk dan nanti ada cetak surat pengantar semua guru setelah itu guru tinggal out saja keluar kemudian kita masuk lagi kepala kepala bisa tadi juga langsung kalau misalkan mau terakhir sekarang bisa kembali ke SKMT SKBK SKMT kemudian kemudian cetak pengantar dan lihat penilaian SKMT S29A ini S29A dan lampirannya jadi kalau tadi itu per lembar kalau sekarang disatukan disini sama saja untuk isinya ini bisa batal atau simpan langsung tidak apa-apa S29A kita save kemudian cetak surat pengantar ini untuk S29D S29D sudah selesai ini berarti pengesanan SKMT itu sudah semua ini tanda merah itu adalah nanti setelah disahkan oleh kemenang dan akan muncul S29E ya demikian untuk pencetakan S29 atau SKMT online dan SKBK Assalamualaikum